Apa yang membuat orang sulit berubah? Yang pertama tadi karena tidak merasa salah. Yang kedua, victim mentality. Merasa dia yang jadi korban. Victim mentality adalah enemy. Mental korban adalah penghambat pertobatan. Saya ulangi, mental korban adalah... Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat zinah. Dalam Yohanes 8 ayat 10-11, kita tahu bahwa Yesus berkata gini. Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu tidak ada Tuhan. Lalu lihat Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Lihat, Yesus mengasihi orang berdosa. Yes, Yesus mengasihi dia tidak menghakimi. Dia mengampuni. Tetapi Yesus menuntut perubahan. Yang setuju katakan amin. Kasih itu mengampuni, tapi menuntut perubahan. Kalau cuma minta maaf. Saya pernah bilang gini ya, ada slogan yang berkata. Kata maaf begitu mudah diucapkan, orang gampang minta maaf. Tapi bikin salah terus. Buat apa minta maaf kalau bikin lagi? Setuju? Jangan senggol-senggol terus suaminya. Nanti saya dibenci suami-suami. Yesus menuntut perubahan dalam hidup kita. Katakan amin. Yesus mengasihi kita. Dia tidak menghakimi, tapi dia mengampuni kita. Tapi kita harus menunjukkan pertobatan. Saya ingin kita lihat dalam Yohana 5. Penyembuhan pada hari sabat di kolam Bethesda. Ayat yang kedua kita baca. Yohana 5 sama-sama. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ayat kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Enam ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari sabat lompat ke ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam baik Allah lalu berkata kepadanya. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Lihat kemungkinan besar orang yang sakit selama 38 tahun ini selama hidupnya dia banyak bikin dosa. Makanya Yesus berpesan sama dia. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Penyebab beberapa penyakit. Yang pertama karena gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua mungkin genetikal tapi juga dipicu oleh penyebab orang stres misalnya. Gaya hidup sekali lagi tidak sehat. Tapi juga mungkin karena dia banyak bikin dosa. Contoh HIV. Disebabkan karena orang suka main seks bebas. Nah Yesus berpesan kamu sembuh jangan bikin dosa lagi. Mujizat terjadi dalam hidupnya tapi Tuhan mau dia bertobat. Dalam hidup kita juga sama. Anda yang pernah sakit dan disembuhkan Tuhan bertobat. Jangan bikin dosa lagi. Yesus berpesan jangan terjadi yang lebih buruk. Banyak orang tuh kalau udah disembuhkan Tuhan bukannya bertobat malah bikin dosa. Akan terjadi yang lebih buruk Yesus bilang. Nah pertanyaan saya gini. Kenapa ya gak ada orang yang mau nolong orang itu selama 38 tahun? Saya mau tanya 38 tahun tuh lama gak? Lama sekali loh. Dan dikatakan dia disitu 38 tahun menunggu goncangan air. Kebayang gak guys dalam hidup kita. Loh kok 38 tahun gak ada yang mau bantu dia ya? Kita pasti menghakimi orang-orang itu gak punya belas kasihan. Kok gak ada yang menolong dia betul gak? Kemungkinan terbanyak terlalu banyak yang sakit semua orang rebutan. Biasanya kalau udah lapar sakit orang gak mikir orang lain. Selamatin diri masing-masing setuju? Contoh ada bencana. Kita pusingin orang kita selamatin diri sendiri pasti kan gitu. Loh kemungkinan terbesar itu banyak yang sakit dan semua orang mau sembuh. Dan kesempatan untuk sembuh hanya ketika ada goncangan air. Jadi orang gak mikirin dia mikirin diri sendiri. Yang kedua saya berpikir kemungkinan semasa dia sehat. Dia banyak berbuat salah kepada teman-temannya. Berbuat salah kepada keluarganya. Kenapa sampai gak ada keluarganya yang mau bopong dia cemplungin ke air itu? Gak ada istrinya yang mau bopong dia. Berarti mungkin selama dia sehat dia banyak bikin salah. Melukai orang-orang di sekitarnya. Teman, keluarga, bahkan pasangannya. Mungkin dia hidup dalam dosa. Karena Yesus kan bilang jangan berbuat dosa lagi. Betul gak? Kemungkinan terbanyak dia banyak bikin dosa. Selama menikah dengan istrinya mungkin dia selingkuh terus. Melukai hati istrinya. Istrinya kepahitan disumpahin mati malah iya. Jadi bukannya ditolong dia dibiarkan. Ini loh peringatan. Selama sehat tolonglah orang-orang di sekitarmu. Baiklah sama orang-orang di sekitarmu. Jangan jahat. Tuayannya apa? Dijauin orang. Saya sedih loh. Ngeliat orang meninggal sendirian. Kami kan banyak ada ibadah kedukaannya. Sedih ngeliat gak ada yang datang. Tuh sedih. Berarti selama hidupnya nih orang kurang berdampak. Sampai yang datang cuma yang terpaksa datang gak enak gitu. Ingat. Jangan sampai melukai orang-orang di sekitarmu selama kamu sehat. Nah. Mengapa selama 38 tahun pemikiran saya lagi. Ini saya suka mikirin firman Tuhan itu sedalam itu. Dia gak minta maaf aja. Saya mau tanya 38 tahun katakan dia berbuat salah begitu banyak. Bisa gak dia minta ampun? 38 tahun. Mau gak ada rendah hati untuk minta ampun? Harusnya bisa kan? Minta ampun, minta tolong. Bisa gak? Kenapa enggak? Nah. Saya belajar. Wahyu yang Tuhan kasih kemarin gini. Orang itu gak akan berubah. Kalau gak menyadari kesalahannya. Orang dia gak merasa salah. Kenapa harus minta maaf? Orang akan sulit berubah. Yang pertama nih. Orang gak bisa berubah kenapa? Karena anda merasa salah. Anda gak akan bikin perubahan dalam hidupmu. Kalau kamu gak merasa punya masalah. Ingat gak kejadian orang yang sakit lumpuh di tilam? Yang dibantu sama empat temannya turun dari atap? Yang tahu cerita ini angkat tangan? Yang gak tahu nanti di rumah baca. Kita gak punya waktu. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh yang disembuhkan. Dia sakit lumpuh. Di atas tilam. Mau dibawa ke baik Allah untuk disembuhkan Yesus. Karena saking penuhnya pintu baik Allah gak bisa masuk. Temannya empat orang gotong dia ke atap. Saya mau tanya naik ke atap itu susah gak? Susah. Tapi empat temannya ini gotong dia ke atap. Bahkan bongkar atapnya demi apa? Nurunin dia ke bawah. Itu butuh effort yang besar. Setuju? Cuma orang yang sungguh-sungguh mengasihi Anda yang akan lakukan itu untuk Anda. Setuju gak? Kalau kamu sakit, orang nangis. Orang mau urus kamu. Berarti kamu sangat-sangat luar biasa selama kamu sehat. Kamu sangat berguna. Amen. Nah beda banget kejadiannya sama orang ini. 38 tahun gak ada yang mau bantu dia. Apa yang membuat orang sulit berubah? Yang pertama tadi karena gak merasa salah. Yang kedua, victim mentality. Merasa dia yang jadi korban. Victim mentality adalah enemy. Mental korban adalah penghambat pertobatan. Saya ulangi. Mental korban adalah penghambat pertobatan. Ketika Yesus bertanya kepada orang yang sakit selama 38 tahun ini. Maukah engkau sembuh? Dia jawabnya apa? Dia malah nyalain orang. Tuhan gak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu ketika airnya bergoncang. Sementara airnya goncang udah ada keduluan orang lain aku. Gak ada yang mau bantu aku. Lihatin. Padahal Yesus tanya apa? Maukah engkau sembuh? Coba dia jawab mau. Pasti dia langsung sembuh. Tapi dia malah nyalain orang. Lihat attitude orang yang gak mau bertobat. Dia malah sibuk nyalain orang lain. Bukannya minta maaf. Dia merasa keluarganya yang jahat. Saya lucu banget waktu dengar gini. Ada orang di antara kami yang pinjem uang kesana sini. Pakai berita bohong. Boongin saya, boongin Pak Jojo, boongin teman-teman di ICI. Demi pinjam uang bikin cerita bohong. Bayangin gembala diboongin. Bikin ceritanya itu dua kali bohong. Bukannya tobat. Minta maaf bikin berita bohong yang lebih besar lagi. Bayangin loh. Oh my God. Tapi cerita ke orang lain beda. Seolah-olah kami yang jahat. Saya diomongin di ICI loh. Kok jadi kita yang jahat? Tuhan Yesus. Kalau orang punya victim mentality, mental korban. Tidak akan ada pertobatan. Untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.